selamat menikmati jadi hari ini gue bakal menjelaskan tentang klarifikasi software sesuai dengan tugas gue di klarifikasi software itu dibagi menjadi 5 bagian yang pertama itu ada sistem operasi yang kedua ada program utility yang ketiga ada program aplikasi yang keempat ada program paket dan yang kelima ada compiler compiler gue gak tau gimana bacanya yang penting lanjut yang pertama sistem operasi sistem operasi identik dengan software yang di fungsikan untuk mengaktifkan perangkat-perangkat komputer contoh dari sistem operasi itu apa yaitu ada kayak dos unix windows dan sebagainya lanjut yang kedua program utility program utility program utility berfungsi untuk membantu atau mengisi kekurangan dari program sistem operasi kenapa disebut mengisi karena dia berfungsi untuk melengkapi hal-hal yang kurang seperti kayak menambahkan mods gitu lah contoh dari program utility itu kayak norton utility ada scandix ada pc tools dan lain-lain seperti itu lanjut nomor tiga program aplikasi program aplikasi itu dibuat sesuai dengan permintaan sebuah lembaga atau sebuah perusahaan untuk kebutuhannya kebutuhannya ya contohnya apa contohnya itu jenis-jenis program aplikasi itu kayak GL terus MYOB 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 oke lanjut ada ini juga payroll dan lain-lain itu program aplikasi ya next yang keempat itu ada program paket program paket itu adalah program yang dikembangkan untuk kebutuhan umum program paket itu dipecah menjadi empat lagi jadi ada empat yang pertama itu program pengolah kata contohnya apa microsoft word pastilah dan lain-lain lanjut yang kedua itu ada program pengolah angka microsoft excel pasti yang ketiga ada program buat ini presentasi ada kayak powerpoint dan lain-lain gua gak tau lagi lanjut yang keempat itu ada buat desain grafis seperti photoshop power draw dan lain-lain lagi dan terakhir nih oke yang kelima compiler compiler itu apa? kalian pasti tau komputer kan? ya komputer komputer mengerti bahasa apa? ya bahasa mesin bahasa mesin ada apa aja? 0 dan 1 bagi kalian yang gak tau bahasa mesin ada apa aja 0 dan 1 itu bahasa mesin ya oke lanjut jadi compiler itu difungsikan untuk menerjemahkan bahasa mesin itu menjadi bahasa yang lebih dimengerti oleh kita oke thank you semuanya udah nonton video ini gua harap bermanfaat gua juga gak berharap juga kalian mau like video ini karena ini cuma tugas sekolah gua oke so guys thanks for watching goodbye see you next month next year sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax